Angel Di Maria akan kembali perkuat Benfica, Iklan Reis, Kim Injai, dan Hakimi merapat ke City, karena Joe akan pakai jersey MU no. 7 Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Newcastle United berhasil finish keempat di Premier League 2023-2024, juga menjadi runner-up Piala Liga Inggris Itu memberikan momentum masif buat pasukan Eddie Howe ke depannya, yang bakal punya kelonggaran-kelonggaran dalam aturan finansial fair play usaha lolos ke Liga Champions Chairman Newcastle Yassil Al-Rumayan Optimis, menjuarai Premier League bukan sekedar mimpi semata buat timnya Capaian itu membuat The Magpies percaya, kelar juara dalam jangkauan Jelang kepergiannya, hubungan Messi dengan sejumlah supporter PSG sudah retak Messi seolah menjadi musuh bersama, banyak cemohan dan cacian yang ditunjukkan kepada Messi Menurut kabar yang beredar, supporter kecewa karena Messi gagal membawa PSG juara Liga Champions Messi dicap sebagai tentara bayaran yang tidak tampil sepenuh hati Mengomentari hal itu, Messi membenarkan jika hubungan dengan supporter PSG telah hancur, meskipun ada juga yang tetap mendukungnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Bima Sakti sebagai pelatih timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 tahun 2023 Hal tersebut diumumkan Eric dalam jumpa pers Sebelum ini, Bima merupakan asisten pelatih indera safari DC Games tahun 2023 Dalam kepelatihan Indonesia U23 itu, Bima turut andil mempersembahkan mendali emas cabang olahraga sipak bola Aktor Hollywood yang dikenal sebagai pemeran Spiderman Tom Holland Paham betul seberapa frustasinya mendukung Tottenham Hotspur Terakhir kalinya Tottenham mencicipi manisnya gelar juara adalah ketika merebut Piala Liga Inggris 2007-2008 atau 15 tahun yang lalu Dalam sebuah wawancara, Tom Holland justru menyarankan agar kedua bintang Tottenham Hotspur, Harry Kim dan Son Heung-min Pindah ke Real Madrid saja agar mendapatkan prestasi terbaik Arsenal dihubungkan dengan Arda Guller dari Fenerbahce Tak banyak fans yang tahu mengenai rumor itu, tapi Mesut Ozil sedikit menggambarkan siapa dia sebenarnya Ex-playmaker The Gunders itu menyatakan, pemuda Turki satu ini memiliki semua syarat yang menjadi bintang besar kelah Fabrizio Romano melaporkan bahwa Guller tersedia di angka 15 juta pond sterling Bukan kejutan bila dia ditaksir Arsenal, baru berusia 18 tahun tetapi menawarkan talenta luar biasa Ketum PSSI, Eric Tohir mengaku sudah mengirim surat ke delapan negara asosiasi sipak bola untuk cari lawan timnas Indonesia Delapan negara itu dua diantaranya diharapkan bisa jadi lawan tim nasional pada September mendatang Harapannya, dengan aktif bertanding pada kalender resmi FIFA, ranking Indonesia perlahan tapi pasti naik tingkat Meski begitu, sampai saat ini Eric Tohir pun belum bisa membeberkan calon lawan timnas Indonesia pada FIFA Match Day September mendatang Liverpool dikabarkan ingin mendatangkan penyerang Juventus Federico Ciesa Dreds menilai Ciesa merupakan pemain yang tepat untuk menambah ketajaman sektor serang Juventus dikabarkan tidak keberatan melego Ciesa Juve butuh dana segar untuk kembali digunakan memboyong pemain baru Apalagi, Lafekia Signora tidak yakin bisa memperbarui kontrak Ciesa Tian Kuneri diakini membanderol Ciesa seharga 60 juta euro Melansir West Hamzon, Gianluca Skamaka sendiri ternyata juga menjadi incaran AS Roma Bahkan, pelatih Jose Mourinho sudah merestui upaya tersebut Lebih lanjut, agen dari sang pemain digabarkan sudah bertemu dengan pihak AS Roma Untuk membicarakan perihal kepindahannya ke Olimpico Roma bakal beruntung jika bisa mendapatkan jasa Skamaka Sebab, ia memiliki kealian dalam hal tembakan jarak jauh, duel udara, dan finishing berdasarkan Wusku Red Romelu Lukaku tercatat menerima gaji dari Inter Milan Dengan nilai yang ditaksir mencapai 378.000 euro per minggu Namun, Romelu Lukaku dilaporkan rela memotong setengah gajinya demi bisa bertahan di Nerazzurri Melansir dari HITC Romelu Lukaku siap menurunkan gajinya di Inter Milan selama satu minggu menjadi 189.000 euro Di sisi lain, keputusan itu dinilai wajar mengingat Romelu Lukaku merasa sangat nyaman dengan Inter Milan Inter Milan bergerak mencari kipar baru dan Emil Audero masuk dalam radar mereka Audero dipertimbangkan setelah dirumorkan akan meninggalkan Sampdoria yang terdegradasi dari Liga Italia musim lalu Saat ini bersama Sampdoria masih ada sisa kontrak sampai Juni tahun 2026 Namun, diperkirakan hal itu tidak akan membuat bandrol Audero membengkar Cukup dengan 8 atau 9 juta euro saja Maka Inter Milan bisa mendatangkan kipar perkebangsaan Italia dan perdara Indonesia tersebut ke kota mode Masih berusia 18 tahun Alejandro Karnazzo tampil menjanjikan di bawah asuhan manajer Eric Ten Hag pada musim lalu Karnazzo telah membuat 34 penampilan dengan sumbangan 5 gol dan 5 asis untuk MU di semua kompetisi Saat ini Karnazzo memakai nomor 49 Namun, ia santer menjadi penyandang nomor jersey 7 MU mulai musim depan Seandainya rumor ini benar, maka Karnazzo mesti siap-siap dibebani ekspektasi tinggi Frank Casey hanya punya satu keinginan jika harus keluar dari Barcelona di musim panas tahun 2023 Gelendang Barcelona itu hanya ingin ke Liga Inggris Jika melihat rumor yang berkembang di Liga Inggris saat ini Tim-tim yang perlu gelendang baru sudah bergerak mengincar buruannya Tidak ada nama pemain tim Nas Pantai Gading itu yang sedang dikejar Hal ini jadi sedikit alarm di pihak sang pemain yang perlu klub baru Jurnalis Fabrizio Romano memberi kabar terbaru mengenai klub terbaru Angel de Maria Setelah meninggalkan Juventus dan itu adalah mantan klubnya Benfica Negosiasi sudah memasuki tahap akhir Hanya detail terakhir yang perlu diselesaikan untuk memastikan kepergiannya Dan bisa terrealisasi dalam hitungan hari jika segalanya berjalan baik Di Maria diklaim sudah mencapai kesepakatan soal kontrak berdurasi setahun Dengan klub ibu kota Portugal tersebut hanya menunggu diteretangani Menurut klaim dari jurnalis Ekrem Konur Masih Miliano Alekrim masih mungkin gabung klub Arab Saudi Al-Hilal dalam waktu dekat Hal ini dikonfirmasilah Gazeta Delosport Mengenai kontrak berdurasi 3 tahun dan upah senilai 30 juta euro per tahun Itu berarti kenaikan 10 juta euro dari penawaran terdahulu Yang berarti bernilai 20 juta euro per tahun Belum diketahui mengenai bagaimana respon Alekrim mengenai penawaran terbaru ini Lazio telah menghubungi pemain Crystal Palace Wilfried Zaha Untuk memulai pembahasan kemungkinan transfernya ke ibu kota Italia Kontrak winger 30 tahun itu sudah mendekati akhir bersamaan The Igles Dan ia tidak akan menaikkan perpanjangan kontrak yang mendorongnya mencari klub baru dalam beberapa bulan ke depan Bagi Maurizio Sarri, Zaha bisa memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di beberapa kompetisi musim depan Salah satunya Liga Champions Jurnalis Futmersato Santi Auna membuat laporan eksklusif soal masa depan Antoine Griezmann di Atletico Walaupun belum tentu pindah Auna menyebut bakal dibuka pembicaraan antara Griezmann dan klub Arab Saudi Auna menyebut agen atau perwakilan Griezmann akan bertemu dengan para direksi Al-Nazir Pertemuan bakal digelar di London akhir pekan ini Griezmann punya kontrak dengan Atletico hingga Juni tahun 2024 Namun, peluang Al-Nazir untuk bisa membayang Griezmann terbuka lebar Dilansir The Daily Mail Anthony Elangga berpotensi cabut dari Manchester United di musim depan Karena Borussia Dortmund tertarik menggunakan jasanya Edin Terzik sangat terkesan dengan penampilan Elangga Ini disebabkan sang winger punya posisi asli sebagai winger Namun, ia bisa tampil dengan api ketika dipasang sebagai striker tengah MU membanderol sang winger di angka 20 juta euro Dimana Dortmund akan mencoba meneko agar harga ini bisa turun lagi Dehia sendiri sejauh ini masih belum mencapai kata sepakat terkait kontrak barunya di Old Trafford Alhasil mulai banyak muncul spekulasi terkait nasa depan sang keeper Standard melaporkan bahwa Dehia saat ini kemungkinan besar tidak akan bertahan di MU Ia akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi Bahkan, klub Arab tersebut dikabarkan siap memberikan kenaikan gaji yang signifikan bagi Dehia Agar sang keeper mau pindah ke Saudi Pro League pada musim depan Menuki laporan El Nacional, Liverpool sudah mengajukan tawaran perdana mereka untuk memboyang Aurelian Suameni di musim panas ini Mereka memberikan tawaran yang cukup besar untuk jasa sang gelandang Mereka menyodorkan 55 juta euro ke Real Madrid untuk transfer sang gelandang Liverpool menganggap tawaran ini nominannya cukup besar Sehingga mereka berharap Real Madrid mempertimbangkan tawaran mereka tersebut Kai Havers akan menjalani tes medis dengan Arsenal pada akhir pekan ini Di sela-sela itu, klub London Utara sudah menyiapkan nomor punggung yang akan dikenakan bintang Jerman tersebut Havers akan mengenakan nomor 29 Angka itu sama seperti ketika dia memperkuat bayar Leverkusen dan Chelsea Beberapa laporan terbaru menyebut Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan manajemen Chelsea untuk membayar mahar transfer Havers Mencapai 60-60 juta pound sterling Lisandro Martinez mengalami cedera yang cukup parah beberapa bulan yang lalu Alhasil ia menutup musim 2022-2023 dengan lebih cepat Namun saat ini proses pemulihan Martinez sudah semakin membaik Ia bahkan sudah berlatih di lapangan setelah absen cukup lama Martinez diprediksi akan ikut serta dalam tur pramusim setan merah Ini disebabkan kondisi sang baik yang membaik dari hari ke hari Martinez disebut bekerja keras untuk membuat proses pemulihan cederanya Manchester United awalnya dijagokan jadi pemilik baru Kim Minjai Namun beberapa hari terakhir ia lebih condong untuk bergabung dengan bayar Munchen Laporan Football Insider mengaklaim bahwa bayar berpotensi kena tikung juga Karena Manchester City memutuskan untuk mengejar tanda tangan sang baik Minjai punya klausur rilis seharga 60 juta euro oleh tim non-Italia di bulan Juli City dikabarkan siap menembus harga itu di bulan depan Nicholas Jackson sudah tiba di London Ia akan segera menjalani tes medis agar bisa segera diresmikan sebagai pemain Chelsea Dilaporkan Sky Sport Tes medis Jackson akan digelar pada minggu Villarreal telah sepakat melepasnya ke staff for Britt Dan kini proses kepindahannya telah memasuki tahap akhir Chelsea diminta membayar nilai klausul pelepasan Jackson yang mencapai 35 juta euro secara penuh Namun The Blues bersedia membayar lebih dari itu Dilansir markah, Manchester City mengarahkan radar mereka ke PSG Mereka tertarik untuk merekrut Akraf Hakimi di musim panas ini Menurut laporan tersebut Pep Guardiola sebenarnya sudah lama naksir dengan talenta Hakimi Ia terkesan melihat sang pick saat ia membela Borussia Dortmund Ia sempat mencoba merekrutnya namun kalah dari PSG Alhasil kali ini Pep akan kembali mencoba untuk merekrut Hakimi Untuk memperkuat timnya di musim panas ini Iklan Rice diburu Manchester City dan Arsenal Namun sang juara pertahanan Liga Inggris kini disebut berada di urutan terdepan Untuk mendapatkan geladang West Ham United tersebut Meski begitu, pembicaraan antara Arsenal dan West Ham belum putus Meriam London akan mengajukan proposal tawaran ketiga West Ham sendiri tampak bersikap terbuka dengan dua peminat yang ada Dan sejauh ini belum memutuskan akan mengambil yang mana Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe